Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Aini Sumut Inspiring and Informatif Pemirsa diduga akibat arus pendek listrik 14 unit rumah di kawasan padat penduduk di kota Medan Lulus terbakar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah lebih Keubaran api dengan cepat melahap 14 bangunan rumah semi permanen di kawasan Jalan Komodor Laut Giosudarso, Likungan 1 dan 2, Gang Selaturami, Kelurahan Pulau Braian Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Intro Banyaknya material bangunan mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan agar Membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu ini Warga yang berusaha memadamkan api pun tidak membuahkan hasil Menurut warga, api pertama kali terlihat dari atap salah satu rumah yang ditinggal pergi pemiliknya Dan terus membesar dan membakar rumah lain yang berdekatan Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian Setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi menjenakan api Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Namun para korban mengalami kerugian ditaksir mencapai hingga 1 miliar rupiah lebih Kini petugas kepolisian dari Power Sabis Medan Meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran Dari Medan Yudabahar, INews melaporkan